Saudara Satgas Penanganan COVID-19 Kabupaten Mukomuko terus mengencarkan capaian vaksinasi di tingkat provinsi. Di antaranya akan menggelar vaksinasi pada malam hari, capaian vaksinasi dosis kedua di Kabupaten Mukomuko saat ini di angka 58,78 persen. Satgas Penanganan COVID-19 Kabupaten Mukomuko terus mengencarkan vaksinasi di Kabupaten tersebut. Di antaranya akan melaksanakan vaksinasi pada malam hari. Rencana tersebut saat ini sudah dibicarakan tim Satgas. Satgas Penanganan COVID-19 minta dukungan masyarakat serta pemerintahan desa untuk dapat mensukseskan vaksinasi pada malam hari. Satgas Kabupaten Mukomuko, Jajat Sudrajat mengatakan vaksinasi menyasar semua dosis, yakni 1, 2, dan booster, serta anak-anak. Vaksinasi dapat dilakukan di masjid dan puskesmas sesuai kesiapan pemerintah desa. Jajat menyatakan tenaga kesehatan atau nakes yang bekerja nantinya siap diturunkan kapan saja, sesuai kebutuhan. Karena memang beberapa poin yang menjadi catatan bagi kami itu adalah ketika kita melaksanakan vaksin di luar malam saja, kita itu agak keberatan. Mereka agak keberatan, masyarakat kita sebenarnya, animonya itu kurang. Nah, kalau misalnya sekarang kita lakukan vaksin malam dalam rangka mengejar capaian target vaksin 1 dan 2, itu cuma tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Nah, tinggal lagi mekanismenya nanti seperti apa. Jadi kami memang kalau itu jadi dilaksanakan, kami mohon dukungan dari pemerintah tempat, desa terutama, mungkin camat, mengkoordinasikan masyarakatnya di mana lokusnya akan mau divaksin. Capaian vaksinasi di Kabupaten Mukomuko sudah mencapai 88,7 persen dosis 1, 58,78 persen dosis 2, serta 3,6 persen vaksin booster. Sementara vaksinasi anak telah mencapai 87 persen dosis 1 dan 57,13 persen dosis 2. Capaian terendah untuk vaksinasi anak berada di Kecamatan Lubuk, Pinang. Yang disebabkan masih kurangnya kesadaran para orang tuanya untuk memvaksin anak-anak mereka. Saat gas penahan COVID-19, Mukomuko memastikan pelaksanaan vaksinasi terus berjalan dengan baik di sekolah maupun di PKM di Kabupaten Mukomuko. Dari Kabupaten Mukomuko, Tim Liputan TNI Bengkulu melaporkan.